Apakah itu mimpi? Mimpi dikirim kepada kita dari alam gaib, mimpi adalah suara-suara dari alam bawah sadar kolektif kita, pemberi peringatan tentang adanya gangguan batin dalam jiwa seseorang, pembawa kabar gembira tentang kebaikan yang akan tiba, atau gema-gema dari kenangan indah atau sedih yang telah lama terpendam. Sebagai kiriman dari alam gaib, mimpi seringkali merupakan suara kenabian di masa depan. Dalam hal ini, mimpi terkadang mengarahkan jalan sejarah suatu bangsa. Mimpi Nabi Ibrahim tentang perintah untuk mengorbankan anaknya, kepatuhannya kepada kehendak Allah dari kemauannya untuk menyerah kepada keimanan mutlak pada Allah menjadikan dirinya sebagai Muslim sejati pertama dan juga bapak para nabi. Tafsiran yang benar tentang mimpi Raja Mesir oleh Nabi Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir dan Bani Israel dari kelaparan dan kematian. Mimpi Nabi Muhammad SAW menandai di awalinya penurunan Wahyu Al-Quran Suci yang telah mengubah wajah sejarah dan peradaban manusia. Meskipun mimpi termasuk wilayah pengalaman pribadi, ia merupakan fenomena universal dan dengan demikian memainkan peranan penting dalam pembentukan kebudayaan manusia. Sepanjang catatan sejarah manusia, mimpi dan penafsirannya telah mengilhami orang-orang suci dan para nabi, penyair serta raja-raja, maupun para filosof dan psikolog, yang paling kreatif di zaman kita kini. Iimu psikologi analisis dari Kel Gustaf Jung dan mazhabnya bersandar pada fakta bahwa mimpi merupakan catatan batin setiap individu. Dari sini, muncullah kebutuhan untuk pembaca dan menafsirkannya dengan benar. Fakta ini telah lama diketahui oleh orang-orang suci dan para nabi dari berbagai budaya tradisional dan agama-agama. Namun demikian, tidak semua mimpi adalah benar atau otentik. Mimpi para nabi dan kekasih Allah adalah mimpi yang merupakan wahyu dari Allah, yang benar dan sakral. Mimpi orang-orang salih hampir selalu benar dan bermakna. Ada sebagian mimpi yang berasal dari setan dan dengan demikian menyesatkan. Mimpi lain mungkin disebabkan oleh masalah-masalah fisik atau psikologis seperti sakit perut atau gangguan emosi. Karenanya, penting kiranya membedakan mimpi yang benar dari hayalan kosong dan mimpi ilhami dari godaan setan, inilah anugerah Allah kepada para nabi, orang-orang suci, dan para wali yang penuh kearifan. Jika Anda suka artikel ini, bantu subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih.